Dan dikir, orang yang terbiasa dengan berdikir, dia akan merasakan kelezatan. Kalau dia tidak berdikir, dia merasa ada sesuatu yang hilang darinya. Oleh kerana, Sebenarnya mengatakan, seluruh ibadah di surga tidak dilakukan lagi, kecuali dikir. Di ibadah, anda sudah tidak sholat lagi, anda sudah mungkin tidak puasa lagi. Ya, ngapain puasa, ada banyak beda dari di sana ya. Sudah tidak sholat, tidak sujud lagi, tetapi dikir masih terus. Makanya, ahlul jannah, yulhamuna tasbih wa tahmid. Para penghuni surga diberi ilham oleh Allah, sehingga pembicaraan mereka berisi tasbih. Bertasbih kepada Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, semua ibadah di surga sudah tidak ada lagi, kecuali apa? Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa zikir adalah kelezatan. Kelezatan murni. Kelezatan murni. Orang yang terbiasa berdikir, dia akan merasa kehilangan, ketika lisannya tidak berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, zikir itu mudah. Ya, antum, ya lagi naik mobil, bisa berdikir, naik motor, bisa apa? Berdikir, ya. Kalau punya hafal Quran, ya bisa hafal Quran. Kalau tidak punya hafalan, bisa subhanallah, alhamdulillah, wala ilah, wala akbar. Ya, bebas, ya. Dikir kapan saja diperbolehkan. Boleh itu lebih apaian. Ya.